Sebuah sekalian, Fahri berdatangan yang spesial nih Gak cuma satu, tapi ada tiga nih Fahri Gauh dari Jakarta nih Dari Teralri Halo Namanya siapa mas? Edwin Mas Edwin ini sebenernya pelanggan Fahri dari lama ya Tapi dulu Andre Sekarang main ke Aroi juga, daun-daun Nah nanti kita tanya nih gimana ceritanya bisa Main ke tanaman daun Kemudian yang tengah ini siapa yang gak kenal sama Mas Edi Pranoto Pemulia Anturium Banyak sekali Hasil silangan beliau Apa kabar mas? Gimana nih Anturiumnya? Ada yang mau di launching yang baru? Kemarin udah beberapa ya Nanti sebelahnya akan cerita-cerita nih Terus ada mas Junjo Dari Le Bonangar Dari mana mas? Salam Pemulia Anturium Oke kita akan mendengarkan kisah mereka Tentang tanaman pastinya ya Dari Mas Edi dulu nih Gimana sih Mas ceritanya bisa jadi pemulia Anturium Dan sejak kapan suka dengan tanaman? Nah kalau saya sih dari Kebetulan kan ibu saya Penghubi tanaman Ibu penghubi Jadi dari kecil udah biasa lihat tanaman Dari kecil ya Dari kecil terus Mulai SMA Mulai suka Merawat Terus Mulai awalnya kita Nyilang itu mulai Udah kuliah sih Di 2005 Di 2005 Mulai Iseng-iseng Nah dapat ilmu nyilang itu dari mana? Ya salah-salah nih Salah-salah Salah-salah Ya Kan kebetulan kita Sekolahnya di pertanian Ada basic Ilmunya dikit ya Terus dikembangin Oh dulu sekolahnya di pertanian Iya Sebenarnya pertanian Satya Oh Sama kita tadi Saya suka pertanian Udah sama ya Oh aku SMA nya pertanian Oh Cuman terus Kuliahnya karena cari beasiswa Dapetnya di Pemerintahan perindustrian Di Ibu Tidakarta Oh basicnya juga pertanian Iya SMA nya pertanian Karena memang saya Dari kecil suka tanaman Hmm Jadi Saya suka tanaman Saya mungkin gitu Itu kan jadinya Nurun gitu Iya Zen-nya nurun Terus nih yang paling berkesan dari Seorang Mas Eddy Antrium awal yang dihasilkan Yang mau gitu Apa yang dihasilkan? Jadi kita tuh Main awal Udah di Jemani Emang sukanya dari dulu Antrium Jemani Karena memang karakternya tuh Pokok banget ya Ya Kita lihat kok Daunnya tebal Terus roset gitu kan Terus Pertama sih Emang Nyilang-nyilangnya di Jemani Terus gimana ceritanya Bisa menghasilkan warna saat ini Yang paling Diunggulkan tuh warna apa nih? Pink atau merah gitu? Ya Itu kan karena Apa? Per Apa? Per Gejolak trend ya Dari awalnya tuh Kita nyilang tuh Masih di 2005 itu Jemani masih hijau semua itu Cuman Kita main di karakter Lama-lama berkembangnya ke karakter Jadi bentuk daun Terus tekstur Terus Terus Rosetan Mulai Dari 2007 tuh kan mulai ada Kontes-kontes gitu Nah itu Mulai Kita mulai belajar nyilang juga Waktu itu kita awalnya di 2010 tuh ngeluarin namanya Cobra McTessen Itu yang bentuknya gimana? Jadi dia udah kayak Cobra Katalog Tapi lebih bulat Mangkok gitu? Engga Cobra Marian Cobra Nah itu Waktu itu Juara Nasional di Paraan Jadi Ya itu hasil seleksi sih Kita hilang berkali-kali yang jadi bagus baru itu pertama kali Jadi ribuan bibit Yang bisa jadi bagus baru Ada dua waktu itu Cobra Tirex sama Cobra McTessen itu Itu 2000? Kisaran 2010-2019 Tuh sobat sekalian Jadi Kenapa kalau Barang spesial Dari seorang pemulia itu Harganya bisa sangat tinggi Karena butuh Proses perjalanan yang panjang ya Dari 2005 sampai 2010 kan ya Dan itu pun dari Jutaan mungkin hasil silangan Jutaan semayan Jutaan semayan Jutaan semayan Jutaan tanaman itu Diseleksi paling yang bagus itu Cuma Ya maksimal 10% malah ya Maksimal ya Kalau yang istimewa gak nyampe Gak nyampe tuh Jadi Tidak beda jauh dengan Barang mobil lain Misalnya ikan koi Kemudian cupang Itu kan kalau yang memang Dia bisa Kalau romba ikut Grand Champion Itu kan memang dari Ribuan bahkan jutaan Anakan Yang diseleksi Yang bagus paling cuman Ya satu persen dua persen gitu ya Iya Jadi Itu sobat sekalian Kenapa Barang koleksi Terutama tanaman Yang benar-benar punya karakter itu Harganya sangat tinggi Apalagi Jadi kita Lihat historisnya Jadi wah Ini permainan Gitu Karena nilai historisnya Ya seperti Seni Lain Seperti Kis gitu juga Masternya Da Vinci itu aja Lukisannya cuman berapa Yang benihkan ya Yang bisa dikenal ya Betul Nah Ini Kita akan lanjut lagi Ke Mas Eddy nanti Tapi ke Tindak ke Mas Eddy dulu Nah dulu kan main Anggrek nih Gimana ceritanya Bisa ke daun-daun juga Jadi sekarang Punya koleksi yang Cumpur-cumpur juga nih Terutama yang Faridata Termasuknya Hero Dragon Faridata Gimana sih Ya kalau Anggrek kan memang Zaman dulu kan Biasa Orang tua Agak nenek kan mainannya Anggrek kan Iya Karena orang tua Zaman dulu gitu Ya Awalnya Nyolong-nyolongin Punya mereka Semu Itu kan Terus Ya Ya seneng Karena warnanya Macem-macem Mengembangnya Terus Wanginya Baunya juga Macem-macem Menarik Cuman kalau aku sih Lebih Katlea Terus Bunganya Gede Gitu kan Jika yang kuas Yaudah Itu Zaman sekolah Uang jajan ya Buat belanjanya Yang dituat Jadi nggak jajan di sekolah Mulai sekolah ya Jajannya Sama Hampir sama Ya aku dikasih uang aku Buat beli pot sama beli Anggrek Berarti sama ya Teran Tetap bawa Bekotnya dari rumah Luar biasa Perjalanannya Ya habis itu Sebenarnya emang suka Taneman Ya teman Anggrek Jadi ya Lagi Booming apa Ngetren apa Ngikut FRBI Yang lain Yang punya-punyaan Adenium Sanse Banyak Sampai Nc Sampai Karoid Akhirnya sekarang gitu Bromelia juga punya ya Bromelia sempet Ya Ya taneman hias sih Sebenarnya ngikutin Ya emang Emang suka taneman sih Terus sekarang gimana Waktu untuk Maintenance tanaman Sama jam manggung Di tiang posisi ini Itu gimana Kadang sering Kehabisan waktu buat Maintenance Ya kadang emang waktunya Susah sih Karena kan Ngurus sendiri Apa Kadang ada yang butuh Perhatian yang ekstra Yang kembar Padang ya Mesti jaga Dia ajak ngomong gitu ya Jangan juga sih Terpaling dimainin biola aja Nah itu ya Nah ya Ya itu Kadang emang waktunya susah Terus Kalau lagi sibuk Ya nggak keurut Ya mati Apa gitu ya Pasti ada lah ya Namanya Taneman Kalau nggak diperhatiin Bisa Itu Cuman Ya udah gitu Nah Ya Beneran lebih difokusin ya Karena sejak pandemi Sebenarnya Karena Kejiatannya kan Kurang Kerjaannya juga Nggak ada Terus ternyata Pak teman ini Bisa ngasihin duit Ya akhirnya Coba jualan Ya akhirnya Bisa Kenal banyak temen gitu ya Lebih banyak Kenal temen Mungkin kan Karena teknologinya Sekarang Dan sosmednya juga Caranya udah begitu Trendnya Kalau dulu kan Masih Dari Facebook Tukaran BBM Gitu-gitu Terus Nggak segampang sekarang Ya sekarang Gampang juga ya Oke Menarik nih Sekarang pindah ke Lebona Garden House Ini udah sering ketemu sebenarnya Cuman Beradu ini kesini Gimana cerisanya dulu Dulu awalnya kayaknya banyak kaktus ya Kaktus 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 itu Bukan nyaga koreksi kaktus Karena kan kaktus Sering ke Bum dekor Oh iya Aku tertanya Aku kan namanya All shop baju Oh dari baju dulu Ya terus Kaktus itu Saya buat foto produk Oke Jadi ceritanya Sampai bisa ke tanaman sekarang itu ya Jadi awalnya cuman buat properti Untuk foto produk Untuk foto produk Untuk foto produk Ya betul Tuh Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Semua jenis produk itu Tidak bisa lepas dari tanaman loh Ya gak sih Ya kan Seninya Iya Banyakan katalog-katalog Baju Bahkan buku pun Biasanya Fotonya di sampingnya Ada tanaman Ya terus ceritanya Gimana bisa tanaman itu bertanaman Habis itu kan Lihat Lihat di Instagram ya Kalau aku Udah Outdoor baru Karena tengahnya baru banget Iya Hampir pas Pas sebelum pandemi Pasti sebelum Lihat tengah di luar Kok buat Dekor kok Kartus kok bagus Nah Kartus kovel kok Di sini Awalnya buat makan Purah-purah ya mas Kartus centong Centong Purah-purah Iya Terus Itu cuman cari sendiri Mas Ari pernah nyoba Mas Ari pernah nyoba Pernah nyoba Nah awalnya dari situ Aku keliling tuh Kalau ngomong-ngomong Kartus kovel kan emang Keras Indonesia Emang dari sini Terus Tak beli lah itu Biporong ya Tak borong Kok potong tak habisin Mungkin ada nilainya Ya ini buat biasa Buat utik kok Terus mulai dari Kayak kearaannya Terus kayak Apa namanya itu Yang burus Terus covernya Kayak mulai main di covernya itu Habis itu keluar Montfar sama plane princess itu Aku udah berlima hari Masuknya langsung kesitu Langsung masuk Ya sampai sekarang Harus update sih ya Itu Apa yang lain In gitu ya Aki in Dulu montfar berapa Jadi tinggi Kalau bisa diturun lagi Ya Ya memang seperti itu lah Terus yang Yang pakaiannya udah Masih Masih Berarti gak diunakan Enggak Tanpa itu aku gak bisa Sebebas ini main tanuman Oh gitu ya Itu harus Oke dulu Baru 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 berani update tanuman Karena kan Mahal ya Pak Exit Mahal ya Saya mengingat tadi Itu harus mahal Ya tergantung kita sih ya Mas kita mau masuk segmen yang mana Ya kalau mau terus ya Bisa update Bisa update Bisa update Semua variannya saja lah Bisa Cuma kembali lagi Kita masing-masing Sampai dimana Mau kita masuknya Kan banyak nih yang udah Mulai menurut terus Ditinggal nih Banyak Nah kalau Mas Jijit gimana nih Kecep Mau konsisten kita sama juga Selama saya mampu Masih Dan ini tuh Saya udah mulai masuk lagi Ke secondary Jadi pinter-pinter cari sekitar lagi ya Dan yang lamapun Tidak tinggal Selama tempat Atau Apapun yang masih Mencukupi Ya masih Tetap pasimen Masih tetap takal Masih cukup banyak Terus Masih tetap Laku lah ya Kalau basic saya memang Senengnya Belakangan Tapi basic Bisnisnya dulu Kebalikan yang lukis saya Kebalikan Kalau saya tuh sering Ini Dilemanya Koleksi mau dibeli orang Gitu ya Sampai anak-anak tuh Biar Gak orang Gitu Gak Gitu Gitu Gak menarik nih Jadi bisa menginspirasi Sobat sekalian nih Bagaimana untuk Bertahan ketika Plutuantif ya Kembali ke Mas Eddy Nah Mas Eddy untuk Menjadi pemulihan itu Kan harus Menyiapkan Dinduk yang Istilahnya Apa ya Yang gede-gede pasti Kemudian Yang seleksi Gimana nih tips Untuk menjaga Induk itu Supaya Ya karena Kadang ada pengunjung yang datang Terus mau beli induknya Itu berapa pun mau dibeli Gimana Pak Mas Kalau di Greenhouse kita sih Induk itu kita Karantina Jadi Sebenarnya sebagian induk itu Orang gak lihat sih Jadi Disembunyi kan gitu ya Ya dikasih Greenhouse Tapi tertutup Jadi gak bisa sembarangan orang Masuk Ya Mungkin kalau orang tertentu Pengen lihat indukannya Kita kasih tunjuk Cuman sebagian besar gak kita Itu expose Karena Takutnya ya itu Buda nanti Pengunjung lihat Mau beli Nanti kan Ditawar Jadi Schedule kita Maksudnya Planningnya mau apa Tau-tau hidupnya Ditawar orang Ilang Jadi kita fokus Tapi pernah gak ngalamin fase Aku butuh duit nih Induknya mau tak jual satu Kalau dulu pernah Itu ya Jadi memang kadang Mengorbankan Satu-satunya Iya dulu sih kita Tetap jual juga 2007 tuh Sempet goyah juga Karena kan Habis itu harganya Drop gitu kan Sempet Sempet itu Goyah juga Ini mau ngapain gitu Nah Nyari inspirasi Di 2010 2009 2009 2010 Mulai konsisten Ngumpulin indukan yang bagus Terus sampai sekarang Itu kita indukan Udah hasil seleksi Dari indukan kita sendiri Jadi kita punya Jadi induknya udah Menghasilkan anak Jadi induk lagi gitu ya Iya Dan itu kita seleksi Biasanya udah Apa Beberapa kali Kontes juara Kita pakai buat indukan sendiri Jadi mungkin indukannya itu F2 F3 itu udah Indukan produksi kita sendiri Oke Oke Kemudian untuk Mas Edy nih Kan penyilang anturin juga Udah 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 makin banyaknya Kelihatannya ya Iya Nah kemudian Yang menjadi power di Mas Edy Dibandingkan penyilang lain ini Di Dimananya Mungkin di Walma Atau karakter daun Kadang kita kan punya Masing-masing Breeder itu punya Punya teknik sendiri Dan cenderung kemana gitu Iya Punya selera Selera Apa Karakter tanaman Sendiri-sendiri Jadi kita Kalau kita Ngandalin yang itu sih Apa Indukan Dari F1 F2 sendiri itu Cenderung Orang lain gak punya Jadi kita Nyari indukan itu Mungkin yang Di pasaran Jangan terlalu banyak lah Ontentic Punya kita sendiri Iya lah gitu Jadi mungkin ada 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 Ciri khas sendiri gitu Seperti itu Nah kan selama ini Masih yang Jemani Dan Teman-teman Untuk yang jenis-jenis Antroyum Model PP Gajah itu Juga mulai nilai gak? Kayak Pabila Minum Luxuria Dan sebagainya Itu mulai tertarik gak? Udah Udah mulai nilai Jadi Gak tau kenapa Tau-tau Kepikiran Pengen Ngumpulin itu juga Tapi udah Tiga tahun yang lalu Menarik nih Sekarang udah Ada beberapa yang bukan gitu Menarik nih Jadi Fahri Pokoknya harus kesana Kapan-kapan Belum pernah kesana ya Harus diambil Belum pernah kesana ya Iya Seringnya penjub jalan Mulu gitu ya Oke Menarik sekali nih Kapan-kapan kita lihat Semoga boleh lihat ini Hanya besok ya di sana Boleh Balik ke Mas Edwin nih Nah Mas Edwin Dulu Pas mulai ngumpulin Daun-daun nih Dapetnya dari mana aja sih? Atau dari Jakarta aja Atau juga Dari luar daerah Aroid ya? Iya Dari Kebanyakan sih dari Jakarta Soalnya kan Kau Setelah tahun teman tuh kadang Emang pengen ngelihat Untuk aslinya tuh Kayak gimana Enggak cuma Pengen barang A gitu Emang pengen lihat ada uniknya apa gitu Kayak mutasi kayak apa Berarti lihat langsung gitu ya Lebih kuas Lebih kuas yang ini sendiri ya Lebih kuas Kan healing-healingnya tuh disitu gitu Refresingnya gitu Cuci mata ya Ada yang tadinya Enggak kepikiran tanaman ini bang Terus pas lihat jadi jatuh cinta gitu juga ya? He-heh Itu yang bikin kuas He-heh Pelajar kalo nantar Kayak gitu ya Oke Gitu ya Gitu ya Kemudian untuk Sekarang juga udah mulai perbaik sedikit ga ya? Perbanyak sih Cuman Masih dari Dajatatik ya Enggak Menganakin biji gitu Ya karena memang Kalo mau jadi kumpulnya Yang harus Fokus di situ ya Ya materinya harus ngumpulin dulu ya Betul Jajahnya harus banyak Karena Karena saya gak fokus Jadi kalo menyilangin anggret Berupa Yang harusnya udah mateng Udah berdua Terus mau Ini nih lagi kuncuk Besok gak silangin Berupa bikin konten Besoknya udah Hubungannya udah Roto Mas Menteri sepok sotik He-heh 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 Jadi gitu Jadi kalo mau jadi kemudian Menteri harus fokus Kepun dikutuk jaringan itu juga Biasanya teman-teman yang Mereka punya lab Mereka sambil dagang Sambil Berkebun Sambil ke lab Gak jadi biasanya Jadi harus fokus Gitu Jadi kalo gak fokus Kontaminasi Iya kontaminan Dan Ya mungkin lupa Lupa resep Mediasa juga bisa Gitu Kayak gitu Nah ini Obrolan yang Sangat menarik ya Mungkin lain waktu Bisa ngobrol lagi Bisa ketemu lagi Mungkin di tempat masing-masing Mungkin di Mas Edwin Oh ya mungkin teman-teman Ada yang belum tau nih Untuk Akunnya Apa mas? Di Instagram He-heh Peralifs Underscore ID Peralifs ya Bisa pesentara Sultar-sultar Bukain di kaosnya He-heh Dragon Barigata Papa Dragon Papa Papa Dragon Papa Dragon Kalau itu banyak Berapa dragon Mas Edi Pranoto Instagramnya Edi Pranoto Edi Underscore Pranoto Edi Underscore Pranoto Oh iya Edi Underscore Pranoto Nama gak Di Mas Edi ini Banyak Sekarang Antrononya warna-warni loh Ada yang main Ada yang pink gitu ya Mas Ya Iya Untuk permintaan luar Udah mulai Udah mulai Udah mulai merambah Keluar Jujur Dekona apa Dekona 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 Ini salah tiga Tepatnya dimana Mas Di Dekona Ya boleh untuk Penjalan kumpung sih Boleh semua Boleh semua Ya Gimana itu Perung PNS Praja Mutri Blok B182 Sama Warat Jalan Somba 2 Nomor 1 Kalau Mas Edi alamatnya Jalan Fatmawati Nomor 211 Lopait Tuntang Keselamatan Tuntang ya Tuntang Kabupaten Semarang Tuntang 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 Locong Later Tuntang 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 B소� Oke, cukup ini semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya Daaah